DPRD Ponorogo angkat bicara mengenai rencana pencairan dana rukun tetangga. Dewan meminta pengawasan di tingkat desa hingga kabupaten diperkuat. Hal itu mengingat dana yang digelontor hingga 51,3 miliar rupiah. Sebanyak 6.842 rukun tetangga di Kabupaten Ponorogo direncanakan bakal mendapatkan dana RT sebanyak 51,3 miliar rupiah. Setiap RT menerima 7.500.000 rupiah pada tahap pertama. Hal tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Ponorogo. Wakil Ketua DPRD Ponorogo Anik Suharto mengatakan pemerintah desa harus memperkuat pengawasan dalam pemakaian dana yang digunakan untuk peningkatan kegiatan rukun tetangga tersebut. Selain itu dalam penggunaan dana RT, Pemkap Ponorogo masih kurang memberikan sosialisasi kepada pengurus RT. Sehingga banyak pengurus RT yang masih bingung dalam penggunaannya nanti. Sementara informasi yang saya terima di lapangan secara langsung karena saya tempatnya juga di desa, jadi sekali lagi sering komunikasi dengan ketua-ketua RT. Belum tahu persis walaupun kemarin dalam PAK itu sudah menerima tapi jumlahnya seingat saya Rp2.500.000. Nah ini karena perjalanan waktu tahun 2022 ini 9 bulan atau diinduk yang nantinya akan lagi di APBD perubahan sekali lagi perlu dan pentingnya sebuah komunikasi, sosialisasi, penyampaian secara benar. Anik juga menyoroti dalam penggunaan dana untuk lubang Bipori pasalnya tidak semua desa di bumi reok daerah rawan banjir sehingga Pemkap harus memberikan opsi lain mengenai poin tersebut. Ega Patria, JTV, Ponrogo Kalau yang Bipori itu gimana Bika? Itu kan Terima kasih telah menonton!